Hai semuanya, welcome back to my youtube channel DCC Elgen, di video kali ini aku mau review produk yang lagi hits banget, ini tuh produk lokal baru launching Desember kemarin di 12-12, kalo gak salah precise-nya, yaitu si Avoskin yang Dior Skin B edition, sebelumnya aku minta tolong banget sama kalian untuk bantu subscribe channel aku, supaya channel aku bisa grow, bertumbuh lebih lagi, supaya aku bisa berkesempatan untuk review banyak produk lagi buat kalian, di Avoskin, Yorskin B itu adalah series mereka dimana mereka ngeluarin beberapa serum dan beberapa toner, packagingnya super lucu-lucu, dan manfaatnya tuh beda-beda setiap warna packaging, ada banyak macam, ini macam-macamnya di video kali ini aku mau review toner dan serumnya tapi versi salicylic acidnya, Avoskin yang Yorskin B series ini dirancang khusus mulai dari 15 tahun itu sudah bisa pakai, jadi memang bener-bener buat remaja banget, apalagi dari warnanya udah kelihatan ya kan, nah kandungannya pun juga dipomulasi secara mild, atau kandungannya itu kadarnya masih rendah, sesama active ingredients-nya, jadi otomatis kalian yang mau beli, yang mau cobain karena kandungannya sangat gentle karena kandungannya sangat mild kalian harus sabar dalam pakainya, karena gak bisa langsung sekali pakai ber-efek gitu yang pertama aku mau bahas dari packaging-nya dulu, nah untuk packaging-nya aku bakal mulai dari toner dulu jadi sebenernya, tonernya ini sama packaging-nya kayak Avoskin yang Miraculous Refining atau yang Retinol Series cuma beda warna aja nah yang lainnya tuh juga sama guys, jadi ada beberapa toner, kalau gak salah nah ini warnanya itu yang beda tapi botolnya itu sama, jadi ini tuh botol yang ada ininya, apa nih? aku gak tau ini namanya apa, pokoknya ini banknya ini pun juga gak bocor gak terlalu gede nih, kan? kalian tinggal push aja misalkan kalian mau pakenya agak banyak dan agak cepat ini juga aku sukanya, ini transparan warnanya, jadi aku bisa lihat ini sisa seberapa gitu nah, kalau yang serum ini juga sama aja kayak Miraculous Refining Series atau yang Retinol itu sama aja tempatnya tuh kayak gini cuma beda warna aja ini warnanya kayak pink pastel gitu terus ini tuh pipet ya guys pipet ini aku suka aja sih ini ini kita ambil terus ini juga gampang banget aplikasiinnya nah itu kita akan bahas tentang harganya untuk harga tonernya ini tuh Rp169.000 dengan ukuran 100ml menurut aku sih ya oke-oke aja ya karena ini kan exfoliating toner jadi gak dipakai setiap hari jadi habisnya pun gak akan secepat kalau kita pake hydrating toner yang kita pake setiap hari untuk serumnya ini harganya Rp139.000an di Shopee, di Sochiola itu sering ada diskon cuma kalian pinter-pinter milihnya takutnya kan gak ori gitu ya ini 30ml kayak serum biasa dan karena ini juga exfoliating serum jadi gak akan dipakai setiap hari juga jadi menurut aku oke lah harganya ku ported oke sekarang kita akan bahas texture-nya pertama texture dari tonernya ini aku akan pake tangan aku nah seperti biasa karena toner texture-nya pasti air ya guys apalagi ini exfoliating toner bukan hydrating toner nih texture-nya air watery 100% begitu nah ini serumnya aku akan cobain juga di tangan aku nih kayak gini jadi texture-nya agak gel gitu gak watery tapi lebih kental dan agak thick juga nih kayak gini guys tapi ini gak lengket kok guys ini kalau kalian blend-blend aja gak lama itu nanti bakalan cepet kering oke selanjutnya kita akan bahas ingredients dari serum dan tonernya ini nah untuk ingredients-nya mulai dari toner dulu sebenernya dua produk ini tuh ingredients-nya sangat minimalis bener-bener simple banget gak banyak jadi aku bakal baca ini yang ada di ini aja jadi yang pertama ada salicylic acid 1% terus ada zinc dan ada tea tree water kalau aku baca di boxnya juga disini juga ada glycerin dimana glycerin ini buat melembabkan jadi ini kalau kalian pakai ini gak akan bikin kulit kalian tuh kering nah kalau serumnya sendiri mirip-mirip sih sebenernya cuma ini tuh salicylic acidnya 2% lebih tinggi 1% daripada sea toner which is wajar banget serum pasti kandungannya tuh biasanya lebih tinggi plus ada zinc-nya juga jadi guys disini itu aku mau jelasin kalau Avoskin Your Skin B sama yang Miraculous Refining Edition itu mirip tapi beda karena si salicylic acid yang Your Skin B ini dua ini itu gak ada AHA-nya salicylic acid itu adalah BHA jadi disini cuma ada kandungan BHA-nya doang yang fokus untuk treat atau merawat komedo gitu-gitu deh nah kalau misalkan kayak textured skin itu lebih difokuskan ke AHA nah kalau misalkan permasalahan kalian adalah textured skin kayak misalkan beruntusan dan lain sebagainya kalian bisa cobain yang Miraculous Refining Toner aja tapi kalau kalian lebih concern ke komedo blackheads, whiteheads dan lain sebagainya kalian bisa cobain yang ini yang salicylic acid yang Your Skin B Edition dan yang paling ditunggu-tunggu adalah efeknya ini aku kasih before aku dan after aku ini aku pakai bersamaan sudah selama dua mingguan lebih satu minggu aku pakai dua kali jadi udah sekitar empat sampai lima kali sampai enam kalian menurut aku efeknya gak senampol yang Miraculous Refining Edition karena apa? karena Your Skin B Edition ini memang dirancang untuk remaja yang baru mau eksfoliasikan jadi otomatis kandungannya pun lebih rendah dibandingkan yang Miraculous Refining Edition jadi kalau kita misalkan mau cari yang cepat kita lebih baik pakai yang Miraculous Refining Edition tapi kalau misalkan kita mau coba dulu masih baru-baru eksfoliasi takut kalau misalkan active ingredients-nya itu persentasenya itu tinggi kita bisa banget cobain yang Your Skin B ini kalau pengalaman pribadi aku sendiri pakai ini itu gak purging gak tingling karena mungkin terlalu rendah ya buat aku karena aku sudah terbiasa pakai Miraculous Refining Edition atau bahkan yang kadarnya itu tinggi kayak 7% dan lain sebagainya gitu jadi gak gak masalah di kulit aku gak kerasa kayak apapun gak kerasa menyiksa sama sekali pokoknya aku enjoy aja pakai ini cuma ya itu hasilnya gak bisa secepat yang Miraculous Refining Edition kalau menurut aku sih gitu ya guys yang aku rasa itu itu di Miraculous Refining Edition aku pakai sebulanan udah kelihatan banget tapi disini setengah bulan lebih itu masih kayak pelan-pelan jadi kita memang harus bener-bener sabar kalau mau pakai ini apalagi ini kan buat eksfoliasi ya aku sengaja pilih yang salicylic acid ini supaya aku bisa bandingkan sama yang Miraculous Oil dari aku sekarang aku kasih produk ini 8,5 per 10 aku suka sih dan aku rasa ini cocok banget buat kalian para maja yang baru-baru banget pengen eksfoliasi tapi usianya masih kayak belasan tahun gitu kalian pengen coba boleh banget cobain ini oke guys i think that's all for today's review thank you for watching and see you selamat menikmati